Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak semua. Satu isu yang menarik, satu ulasan menarik yang saya nak sampaikan kepada anda semua. Berkaitan dengan kenyataan daripada Hadi Awang sebagai Presiden PAS, sebagai pembangkang, sebagai timbalan pengurusi Perikatan Nasional. Satu kenyataan daripada Tan Sri Abdul Hadi Awang. Hadi Awang mendedahkan perancangan Perikatan Nasional untuk tumbangkan kerajaan, untuk menumbangkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, untuk menumbangkan kerajaan PHBN. Saudara-saudara, dengan kenyataan Hadi Awang ini, timbul banyak persoalan daripada netizen. Ada yang kata, kerajaan yang dibentuk hari ini, melalui satu proses yang sangat-sangat betul, proses yang memang benar, yaitu melalui pilihan raya umum, yaitu PRU15 yang lepas. Dan ada yang kata, apa yang dinyatakan oleh Hadi itu adalah halal, tidak haram, kerana Hadi Awang, PN, PAS, dan parti di dalam Perikatan Nasional adalah pembangkang. Jadi persoalan yang pertama, saudara-saudara, adakah tugas pembangkang untuk menumbangkan kerajaan? Itu pertama. Tugas persoalan kedua, adakah tugas pembangkang untuk check and balance, ataupun semak dan imbang? Itu baru betul. Jadi terdapat dua persoalan, sama ada mereka ini, tujuan mereka nak tumbangkan kerajaan, ataupun hanya nak semak imbang. Jadi banyak persoalan yang timbul. Netizen pun banyak bersuara. Adakah pekerjaan pembangkang hari ini? Fokus mereka nak tumbangkan kerajaan sebab nak cepat-cepat menjadi kerajaan semula supaya mereka dapat melindungkan diri mereka, melindungi diri daripada skandal-skandal, daripada rasuah-rasuah yang mereka mungkin boleh disabitkan kesalahan. Sedangkan Perdana Menteri Malaysia baru berapa ketika menjadi Perdana Menteri sudah Muhyiddin Yassin terlibat dengan isu Janawi Bawa, Wan Saiful Wan Jan terlibat, Adam Radlan terlibat, dan banyak lagi individu-individu yang akhirnya terpalit dengan rasuah, akhirnya berjaya direman, berjaya ditangkap. Baru-baru ini pula benda Hari Agong bersatu yang telah direman. Jadi saudara-saudara, apakah komen Anda berkaitan dengan kenyataan Hadi Awang mendedahkan perancangan PN untuk tumbangkan kerajaan? Dikongsi di laman Twitter Raja Petra, menjatuhkan kerajaan adalah tugas pembangkang. Itu tidak haram, ianya halal. Jadi Perikatan Nasional perlu teruskan usaha ini dan cepat-cepat jatuhkan kerajaan. Saudara-saudara, banyak yang tak puas hati dengan Raja Petra. Serius? Di dalam YouTube channel saya banyak yang komen. Raja Petra, kalau sebelum ini ada yang komen. Bukan di YouTube channel saya saja, bahkan di media, di Facebook, di Twitter. Di dalam post, di entry Twitter Raja Petra pun ada yang komen, Raja Petra takut nak balik ke Malaysia tapi kuat menyala. Akhirnya Raja Petra kata, menjatuhkan kerajaan adalah tugas pembangkang. Itu tidak haram, ianya halal. Jadi PN perlu teruskan usaha ini dan cepat-cepat jatuhkan kerajaan. Motifnya apa untuk cepat-cepat jatuhkan kerajaan? Akhirnya ada yang komen di sini. Kenapa perlu cepat-cepat? Kamu takut ke kalau tumbang lambat? Kamu pun ada terpalit dengan skandal-skandal yang menjengkelkan. Coba kamu lihat di seberang jalan itu nampak tak kereta hitam. Itulah Interpol hanya menunggu lampu hijau untuk gari kamu. Adakah ini mungkin kenyataan daripada netizen ini? Yang mungkin ditujukan kepada pemimpin-pemimpin di dalam pembangkang termasuk Hadi Awang sebagai Presiden PAS dan kepimpinan lain juga yang mungkin terpalit dengan rasuah namun hari ini terselamat dan cepat-cepat akan jadi kerajaan supaya mereka boleh menyelamatkan diri. Jadi itu persoalan. Bukan saya seakan tapi itu memang persoalan yang bermain di minda ramai orang. Jadi saudara-saudara apa komen anda dengan kenyataan Hadi Awang bahwa beliau berkata Hadi Awang dedakan perancangan PN untuk tumbangkan kerajaan dan caption daripada RPK pula menjatuhkan kerajaan adalah tugas pembangkang. Jadi bagaimana pula dengan semak dan imbang? Haa saudara-saudara teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Hai semua selamat petang salam sejahtera Malaysia. Akhirnya saudara-saudara tuan-tuan dan bapak semua setelah saya meneliti satu berita ini artikel yang panas hari ini yang menunjukkan Perdana Menteri Malaysia telah menyaman seorang ahli parlimen. Saya boleh kata ini adalah satu tindakan musuh yang cuba menjatuhkan Perdana Menteri di dalam awal kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri akhirnya cubaan untuk menjatuhkan ataupun menggulingkan Anwar Ibrahim gagal dan beliau akhirnya disaman. Kita tahu isu baru-baru ini berkaitan dengan Wan Saiful Wan Jan yang telah didakwa itu meminta dan menerima rasuah dan pada akhirnya pemimpin-pemimpin daripada parti ataupun daripada pemimpin yang bekerjasama bersama dalam parti Wan Saiful yaitu bersatu akhirnya bersuara Saudara-saudara akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menyaman Ahli Parlimen Pendang hari ini Perdana Menteri telah memfailkan saman terhadap Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Hashim yang didakwa membuat kenyataan fitnah terhadap Perdana Menteri saman itu yang difailkan oleh Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan menerusi tetuan SNE and Partners selaku plaintiff dengan menamakan Awang sebagai defendant tunggal Awang juga dikatakan mengeluarkan kenyataan fitnah apabila mendakwa sikap pendendam Perdana Menteri berhubung pendakwaan terpilih lebih teruk berbanding ketika pentadbiran pimpinan TUN Dr. Mahadir dan akhirnya Perdana Menteri Malaysia tak puas hati dengan kenyataan dan meminta Awang Hashim untuk menarik kenyataan beliau akhirnya beliau disaman hari ini oke saudara-saudara sebelum saya meneruskan isu hangat ini saya meminta jasa baik anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like share dan subscribe oke saudara-saudara semua berdasarkan penyataan tuntutan Anwar berkata defendant dengan sengaja memfitnah walaupun plaintiff sudah menafikan secara terbuka dan pada realitinya tidak mencampuri tugas serta kuasa agensi penguatkuasaan dan jabatan peguam negara oleh itu katanya dakwaan penyiasatan penguatkuasaan dan pendakwaan terpilih tidak mempunyai kebenaran palsu tidak berasas serta berniat jahat oke saudara-saudara semua menurut anda adakah kenyataan awang hashim ini bermotifkan permusuhan politik ataupun memang bermotifkan kebenaran ataupun keadilan yang sesungguhnya dan pada akhirnya Anwar Ibrahim bertindak menyaman ahli parlimen ini Anwar berkata defendant menyedari sepenuhnya komitmen plaintiff yang dibuat kepada masyarakat umum beberapa kali mengenai hasrat dalam membahas miraswa dan sokongan penuh terhadap kebebasan institusi penyiasatan pendakwaan serta badan kehakiman defendant dengan sengaja berniat mencaci dan secara palsu menuduh plaintiff mengamalkan penyiasatan dan pendakwaan terpilih yang adalah satu kesalahan serius sekaligus menjadikan impak dan kesan fitnah lebih teruk sudah pasti ini akan sedikit akan memburukkan nama pedana menteri defendant menyadari sepenuhnya perkataan fitnah akan diterbitkan di seluruh Malaysia dan dunia yang akan memburukkan lagi kerosakan kepada reputasi plaintiff dengan merujuk pendakwaan terhadap bekas ketua penerangan bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan yang berdepan dua pertuduhan meminta serta menerima rasuah RM6 perpuluhan sembilan juta Awang dilaporkan mendakwa ia adalah permulaan daripada tindakan Perdana Menteri Anwar berkata firma guamannya menuntut defendant menarik balik kenyataan fitnah memohon maaf berjanji tidak mengulanginya dan membayar ganti rugi kepada plaintiff pada 21 24 serta 28 Februari yang lepas berkata Terima kasih.